Oke, buat Jelita Apa nih yang bisa kita diskusikan di sasi general Kamu ada topik apa buat kita diskusikan Boleh Oke, thank you Bang Aga Untuk waktunya Paling aku mau nanya tentang ini sih ya Mungkin aku belum terbiasa dengan interview di perusahaan Biasanya sih step-step yang kita ikutin Tuh gak seribet ya sekarang Nah, saya bakal nge Ternyata kalau misalnya sekarang nyari kerja itu Perusahaan sampai tiga bulan Yang notabene-nya pengalaman saya sebelumnya Paling dalam dua minggu Atau paling lama sebulan Itu sebenarnya boleh Bang agak info gak ya Maksudnya ada bocoran gak Misalnya dari perusahaan kenapa emang selama itu gitu loh Oke, aku jawab dulu ya sepengetahwanku Jadi gini ya Sejauh ini yang namanya proses rekrutmen itu Kamu harus sadari dulu Nomor satu Perusahaan itu lagi open rekrutmen Itu tuh dia bener-bener lagi butuh orang Untuk pemenuhan manpowernya Gitu kan Nah, untuk masing-masing Prosesnya Kecepatan rekrutmen Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain Ya tentu beda Karena butuh kualifikasi yang beda Tanggung jawab beda Step-stepnya gitu ya Cara ngefilternya juga beda Dan lain-lain Semacam itu Memang kita bisa lihat sejauh ini Mungkin dari dulu yang tadi kau bilang itu Rata-rata memang proses rekrutmen itu sekitar satu bulan Kalau kita ngomongin rata-rata Tapi tetap Walaupun kita punya kesadaran bahwa rata-rata proses rekrutmen itu satu bulan Kita harus melihat adanya kemungkinan bahwa rekrutmen itu akan lebih cepat Atau akan lebih lambat di situ Oke Nah, kenapa kok rekrutmen butuh Padahal satu bulan juga hitungannya juga cepat Tapi ada yang bisa lebih cepat lagi Kenapa? Karena bener-bener dibutuhkan Bener-bener yang definisinya cepat tuh ya cepat banget Biasanya akan ditunjukkan di poster-poster locker Dibutuhkan segera Dapat join segera Dapat join cepatnya gitu-gitu Ada keterangan-keterangan semacam itu Sehingga proses itu bisa cepat Namun ya apakah Yang namanya ngerekrut untuk posisi staff Akan secepat ngerekrut posisi manager, VP Atau kamu ngerekrut direktur Kan enggak kayak begitu Pasti kan ada banyak step-nya Dan bahkan untuk posisi staff pun juga ada kompleksitas tertentu Untuk profesi-profesi tertentu Kayak begitu Nah, kenapa kok bisa ada prosesnya kayak tadi? Kenapa agak lama? Karena ya jelas Nomor satu Periode yang dibuka dari locker itu juga lebar Ya kan? Misalnya locker ini dibuka sampai tanggal sekian Kalau kamu Ngukurnya hanya Kan biasanya dua minggu sejak ngelamar kerja Udah ada keputusan nih Ya kan? Ini aku lanjut atau enggak Tapi bayangin kayak gini Ada locker dibuka tanggal 1 sampai 15 Kalau kamu ngelamar di tanggal 1 Dua minggu itu kan masih di tanggal 14 atau 15 Dimana itu masih Periode locker dibuka Gitu loh Paham enggak? Kalau kamu ngelamar tanggal 15 Dua minggunya ya nanti ke sini Jadi kan nah gitu Ini contoh aja tuh Kayak begitu Ya kan? Ini definisi dari awal dah Kita breakdown dari awal gitu Ngomongin yang umum biasa Lalu apa lagi? Balik lagi di dalamnya Ada tes-tes Ada psikotest Yang mungkin diselenggarakannya Nggak cuma sekali dua kali Ya kan? Kemudian habis itu ada proses ngoreksinya juga Ada proses interview juga Interview HR Ada interview user Balik lagi kerjanya HR Ada yang memang khusus rekrutmen Ada perusahaan-perusahaan yang ibaratnya Kan enggak cuma ngerekrut orang Tugas-tugas beliau-beliau Ya enggak? Kayak gitu Ya kan? Dan beliau-beliau juga namanya ngefilter Pasti ada perbandingan Kandidat satu dengan kandidat yang lain Suka enggak suka Kamu akan dibandingkan dengan Kandidat lain Sejak kapan? Sejak awal Dari seleksi administrasi Dari psikotest Dari tes interview Dan lain-lain Apalagi nanti kalau misalkan itu semua Lanjut ke user Ya kan? Usernya ada berapa nih? Bisa atasan langsung Bisa atasan enggak langsung Orang yang aku review ada Yang belionya langsung Cuma diinterview sama Ownernya langsung Enggak ada HR Enggak ada user Ya HR user ya Si owner itu Tapi aku juga pernah Review-review CV teman-teman Yang interview user Sampai 6 kali 7 kali Tertinggi ada yang 11 kali Interview user Tapi usernya beda-beda Gitu Benar-benar Direktur marketing Direktur operasional Direktur ini Direktur ini Terus gitu Usernya saking banyaknya Untuk posisinya Memang itu untuk Yang di luar negeri sih Kayak gitu Tapi kan itu mungkin juga Apalagi tadi Nyocokin jadwal Dengan HR Atau rekruternya aja Juga Tadi ya Mereka kan Pastikan punya Skala prioritas nih Gitu kan Kerjaan harian Tetap berjalan dong Sambil nge-rekrut dong Kayak gitu kan Nah belum nanti Kalau misalkan ada user User calon atasan Baik langsung Atau enggak langsung Nyesuai jadwalnya Beliau-beliau nya juga Gimana kalau Beliau-beliau nya juga Lagi sibuk Lagi di luar kota Lagi di luar negeri Nge-handle ini itu Posisinya strategis Apalagi Locker yang Lagi kamar itu juga Locker strategis Gitu Ya kan Jadi kan butuh Waktu lagi Belum nanti Kalau misalnya ada tahap apa Ada background checking juga Entah social media Cek lah Entah reference Cek lah Entah by checking lah Gitu Kontrak Nunggu kamu Mempertimbangkan ini Itu dan lain-lain Itu yang akhirnya Proidenya akan jadi Lama Semacam itu Nah lalu apa yang harus Dilakukan Saat kita Ngerasa Kok proses rekrutmen Di sini itu Sekarang lama Kayak gitu Nomor satu Kamu harus punya Kesadaran gini Karena aku enggak tahu nih Locker yang lagi Aku lamar ini Bakal Fast response versimu Subjektifmu Gitu ya Atau slow response Yang penting apa Setiap tahap Yang aku jalani Aku lakukan dengan bagus Setelah kamu ngirim lamaran Kamu rekap Bikin di Excel Aku sering ngomong ini Rekap di Excel Atau Google Sheet gitu Tanggal sekian Aku ngelamar untuk PT ini Posisi ini Dapet lockernya dari sini Ngirimnya via ini Kayak gitu Keterangan Baru ngirim dokumen Pertanggal sekian gitu Di rekap Takutnya apa Makin banyak Locker yang kamu lamar Periode antara ngelamar Sampai dengan respon Pertamanya itu Jauh Nanti lupa Aku dulu ngelamar Kesana gak ya Nanti Dulu aku beneran Kesana gak ya Aku ngelamar Waktu itu Posisi apa ya Karena kamu hanya Mengandalkan Misalkan Gak usah aku rekap Di pesan keluar Juga ada Siapa tau Di pesan keluar Ternyata Tenggelam Atau kamu hapus Aku ngirim lewat Job portal Di historinya aja Jangan males Kayak gitu Sejak awal tuh Di rekap Jadi nanti Kalau ada yang lupa Kamu merujuknya Ke satu sumber Jangan Tanpa di rekap Kamu cek di Oh pesan keluar gak ada Oh berarti aku gak ngirim Lewat email ya Apa lewat link in ya Oh gak ada di link in Apa lewat job street Oh gak ada Nah gitu Malah ngecek satu-satu Gimana kalau panggilan tesnya Ternyata panggilan kerja palsu Itu yang nomor satu Ya kan Merekap itu tuh Banyak fungsinya Untuk itu Yang nomor dua adalah Cepat move on Dan move up Dalam arti Setelah kamu kirimin lamaran nih Gitu Memang ini tuh Perusahaan yang kamu incer banget Entah gara-gara Nama besarnya Posisinya Dekat rumah Dan lain-lain Kayak gitu kan Tapi di pikiran kamu tuh Udah gak usah ditunggu Dalam tanda kutip Definisi tunggu tuh Bukan Diem Sambil harap-harap cemas Tanpa apply-apply yang lain Paham gak Gitu Jadi langsung move on aja Udah langsung aja Gitu Termasuk kalau di interview Baik Ibu Jelita Demikian proses interview Pada kesempatan kali ini Silahkan ditunggu Maksimal dua minggu lagi Nanti akan kita kabar ya Bu ya Gitu Tapi Ibu gak apa-apa Kan nanti penempatan disini Ibu cocok ya dengan begini Seolah-olah pada saat interview Sampai dengan ujung interview Kamu tuh seolah tuh Udah cocok banget nih Bakal diterima nih Gitu Tapi masih bailisan Akhirnya apa Kalau kamu terlalu ngebaperin kalimat-kalimat Lisan padahal kamu belum tanda tahan kontrak Akhirnya apa Wah ini kayaknya dari kalimatnya tadi tuh Aku bakal keterima Udah deh Aku tungguin aja Aku gak usah ngelamar-ngelamar lagi Karena udah meyakinkan nih Yang tadi nih Ngomongnya udah meyakinkan gitu Akhirnya nunggu lagi Harap-harap cemas lagi Akhirnya kalau gak ada kabar Bingung lagi kamu gitu Jadi kebanyakan nunggunya tuh semacam itu Jadi berekspektasi boleh Tapi realistis aja Proses rekrutmen ya semacam itu Mau semeyakinkan apapun HR atau user Atau pihak perusahaan Memberikan feedback kepada kamu Selama disitu kamu belum mulai kerja Berta tahan kontrak dan lain-lain Kamu tetap lanjut apply Kayak gitu Apply yang semacam apa Nah jangan pakai tebak-tebakan Tebak-tebakan tuh kayak gini misalkan Ini perusahaannya kecil deh Kayaknya rekrutmennya bakal lama Atau ini perusahaannya gede deh Kayaknya orang-orangnya repot Berarti ini Biasanya rekrutmennya akan lama Atau Aku kemarin tanya sama temanku Perusahaan ini tuh Rekrutnya lama deh Gak usah aku lamar deh Gitu paham gak? Jadi kamu menggunakan Referensi-referensi tadi Yang akhirnya bikin kamu nunda Hanya karena gak mau lama Gitu Kata temanku Atau bahkan kamu sendiri Tahun lalu aku ngirim lamaran ke sini Responnya lama Ah ini gak usah Ah ya jangan Kamu gak tau gitu Perusahaan yang sama Perusahaan yang sama Itu bisa cepat bisa enggak gitu Jadi jangan ngejudge dengan Referensi semacam itu Yang harus kamu lakukan adalah Setiap hari Kamu harus ngirim lamaran Dalam jumlah banyak Secara konsisten Yang berasal dari Banyak sumber Jadi jangan cuma lewat email Terus Ada lewat email Jeput Jeput A B C Datangin job fair Dan lain-lain gitu Pada saat Cara ngirimnya beragam Blokernya beragam Jumlahnya banyak Konsisten Panggilan kan pasti banyak Sehingga Kamu tidak akan mengkhawatirkan Ini kok panggilannya Koresponnya lama Kenapa Kamu punya cadangan Paham gak Gitu Ya udah sih Yang penting yang Manggil aku dulu Yang aku datengin Gitu Ya udah sih Yang nerima aku dulu Yang aku masuk Oh juga semua yang kamu lamar Ini kan gak ada yang iseng-iseng lamar kan ya Semuanya kan kamu niatin Yang penting cepat kan Nah kayak gitu Kalau kamu gak punya cadangan Ngeliatin satu duang Akhirnya tadi harap-harap cemas Akhirnya Mengeluhkan secara langsung Atau gak terkait dengan Lamanya rekrutnya Sebenarnya itu kan Bukan porsimu untuk mikirin itu Paham gak Lama gaknya Rekrutnya kan terserah perusahaannya Ya itu loh Disitu kuncinya Gitu kan Akhirnya itu Tapi kalau kamu pakai sudut pandang tadi Yaudah sih nih Gak manggil nih Aku masih ada Deretan panggilan nih Nah ini masih ada yang ini Ini nih gitu Kamu akan lebih enak gitu loh Paham ya Nah ini yang harus Kamu terapkan Kayak gitu Oke Gitu sih pandanganku sih Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Terkait dengan rekrutmen Kalau ini gak Terkait rekrutmen lagi sih Bang Kita nih Kadang kan kita tuh Kalau udah Diterima kerja Di satu tempat Itu Entah kenapa Ada aja panggilan Dari tempat yang lebih baik Nah kalau Dan itu Saya alami gak sekali dua kali ya Bang gitu Jadi kadang Pernah dilema Pernah juga Emang udah Pengen stay disini Ambil yang ini dulu Gitu Tapi kalau misalnya Di bankan Saya sudah kerja nih Di Di perusahaan A Di Perusahaan B Lebih baik Dan emang Saya tuh Pengen banget nih Coba perusahaan B Gimana sih ya Maksudnya Secara etika kan ya Saya harusnya Sudah diterima Bersyukur Segala macem gitu Tapi kan saya pengen Upgrade lagi gitu loh Ada yang lebih baik nih Gitu loh Itu gimana Oke Aku kasih tau ya Contoh nih contoh Aku kasih contoh dulu Kita ngomongin ini Contoh aja dulu Coba kasih tau aku Tiga makanan favoritmu apa Asal aja deh Minstan Oke Kamu gak nyebut lama sih Aku sebut Apa terserah Sebut aja tiga makanan Yang familiar Iya sih Ming Terus buah Yang suka banget Yang suka banget Apalagi Buah langsat Suka banget Oke Terus Buah langsat Sama Kue Katakanlah kue aja Ya Aku kasih contoh nih Kamu ngomong sama aku Kamu beliin Mie dong Gitu Oke aku beliin mie Set gitu kan Aku kasih tuh ke kamu tuh Set Kamu makan Di tengah makan Ada yang dateng ke ruang Tak lagi ngapain pak Nih aku bawa buah nih Terus kamu Mie yang lagi kamu makan Belum kelar nih Kamu geser Terus mana-mana sih nih buahnya Dimakan Wah ini enak Buah kesukaanmu Gak lama temenmu dateng Wih ini ada kue nih Gitu Ayo makan banget Taruh lagi Makan gitu Kira-kira Itu kalau ada tiga orang Di deketmu itu Ngeliatin kamu makan Kayak begitu Ilfil gak Ngeliat cewek Kayak gitu Paham gak Taham gak Gitu loh Itu kita simple aja Pakai analogi simple aja Gitu Karena kalau kita gak pakai analogi Nanti pakai perasaan Memang betul Memang harus pakai perasaan Cuman ini kita liatnya gitu dulu Kenapa Karena disini selain tadi Kamu udah sebut ya Ada etika Tapi disini kamu juga main Apa Reputasi Dan Integritas Etika tuh ibaratnya Sama cara berhubungan baik Dengan semuanya Kamu mengirimkan Lamaran Kan dengan baik tuh Lamaran kerja kan Dengan sopan Ya kan Gitu Apa iya Kamu berkomunikasi Jadi kayak gitu Gitu kan Apakah kamu mengakhiri Dengan cara semacam itu Kita ngomongin gitu dulu Kita simpelnya dulu aja deh Gitu Yang kedua Misalkan Berkaitan dengan Tadi Integritas kamu dulu Integritas tuh apa sih Yang dipikirkan Yang diucapkan Yang dilakukan Itu selaras Kan gitu Pada saat di interview Saya Berniat untuk bekerja disini Sebagai seorang ini Karena saya begini Begini Terus tiba-tiba Baru masuk Gara-gara ada godaan tadi Terus kamu Nah Gitu Mana yang kemarin kamu Jawab saat interview itu Mana Paham gak Maksudku Yang kamu seantusias itu Ngomong-ngomong kayak begitu Apa rencana mu 5 tahun ke depan Saya akan begini-begini di perusahaan ini Gini-gini Mana 5 tahun Ini apakah udah 5 minggu Atau 5 hari aja belum Gitu Ini berkaitan dengan Integritas tadi Dan yang ketiga adalah Reputasi Reputasi itu adalah begini Dunia kerja itu Berkesenambungan Oke Ibaratnya Gitu Mungkin kamu akan menemukan Orang-orang Yang ya Karena industri ini tuh Kayak nyambung gitu loh Ini kerja sama-sama Perusahaan ini 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 Mungkin nanti akhirnya orang yang kamu kenal di perusahaan sebelumnya Ngobrol sama orang yang ke perusahaan selanjutnya Ngobrol kayak begini gitu Saling kenal Karena Indonesia tuh tetap Jatuhnya jadi sempit Kalau kita ngomongin dunia kerja Paham gak Kayak gitu Nah nanti kalau akhirnya Kau gak Jelita itu kemarin Makan buah Baru dimakan setengah Ditelan aja belum Langsung makan roti Terus aku cerita gitu Oh iya 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 Kemarin aku liat Jelita lagi makan mie nih Gitu Mienya masih dimulet nih Belum ditelan Tiba-tiba ngambil buah Cerita aja dinyebar Kayak gitu loh Paham gak Nah apalagi kalau Itu Itu kan sebenarnya gara-gara tadi Cara makanmu begitu Kita ngomongin cara makan dulu Gitu Nah lalu Apa yang harus dilakukan Ini aku kasih tau Banyak banget orang Termasuk aku pribadi Yang ngalamin kayak begitu Jadi nanti tuh Siklusnya tuh kayak begini Saat kamu Mungkin ya Yang banyak cerita ya Teman-teman kayak gini Saat kamu pengen keluar Dari kantormu Rasanya tuh Kok kantornya makin enak Gitu Jadi kamu udah Mau ngajuin surat tuh Kayaknya orang-orang Jadi mendadak jadi baik gitu Likungannya jadi enak gitu Tapi kalau kamu gak jadi Likungannya jadi gak enak Banyak yang bilang gitu Atau begini Aku tuh Gak ada panggilan Begitu aku ambil Set Kayak gitu Eh ternyata panggilan susul aja Kayaknya lebih menjanjikan Kayak gitu Ya itu Nah itulah namanya ujiannya Disitu memang Gitu Ujian apa Ujian keseriusan Dari mana Ya Gitu Ini tuh sebenernya Kamu lagi diuji aja Lalu apa yang harus dilakukan Tanya sama dirimu sendiri Gitu Nanyanya gini Apa iya Perusahaan itu tuh Bener-bener Jauh lebih bagus Buat aku yang sekarang Daripada perusahaan ini Dari mana aku tau Itu lebih bagus Daripada perusahaan ini Statusnya disini Misalkan aku udah diterima Disitu aku masih Interview user Banyak loh Yang galau Gara-gara tuh Bukan disini diterima Disana diterima Jadi disini tuh Udah kerja Udah mulai kerja Kayak Kagak aku hari Senin besok Harus masuk kerja Tapi di hari Senin Aku ada undangan tes Interview user Aku harus gimana Coba tanyakan sama dirimu sendiri Udah keterima Dan itu real ya Namanya keterima Yang udah nyata Itu dia Temanku bisa galau Gara-gara Undangan User Yang udah pasti Keteri Udah pasti kerja Udah pasti digaji Sama yang belum tentu Keterima ini Bisa bikin galau Kalau bisa bikin galau Kan artinya setara Ya gak? Kok bisa Pertanyaanku Gitu Nah itu loh Hal-hal semacam ini Gitu Ini cuma distraq aja Balik lagi Ini perusahaannya Kurang gini-gini-gini Tanya lagi sama dirimu Kamu Yakin Bisa perform bagus Di perusahaan ini Lakuin Tapi perusahaannya Kurang bagus Harusnya dengan adanya kamu Energi baru Kamu bisa membuat Perbaikan yang bagus Kalau kamu bisa Berprestasi disini Terus nantinya Kamu akhirnya Pengen pindah Ke perusahaan yang tadi Ya enak Kamu udah harum Paham gak? Punya prestasi Punya tanggung jawab Kalau sekarang Kamu masuk ke perusahaan ini Sebagai staff juga Disini sebagai staff Gimana kalau disini Kamu udah sampai senior Sampai supervisor Nanti masuk ke sebelah Daftar assistant manager Daftar manager gitu Misalkan kayak begitu Jadi kita gak bisa Ngeliat aslinya gimana Kalau kita baru Di awalnya tadi Semacam itu Ibarat logika makan Tadi kayak gitu Nah kebanyakan orang Akhirnya apa? Moodnya yang hilang Jadi Kenapa kok gini Misalkan Tapi aku pernah loh Mikir-mikir kayak gini Ini tuh Ada kesempatan Bagus tuh yang kemarin Terus gak diambil Berusaha serius disini Tapi akhirnya Kamu malah kayak gini Tuh kan bener Disini gak enak Gak lebih bagus dari yang kemarin Sayang banget kan Karena kamu dalam Bawah sadarmu tuh Kamu udah ngyain Bahwa ini tuh Gak lebih baik dari yang kemarin Jadi kamu tuh Gak all out gitu Paham gak? Udah gak fokus Udah bukan kamu yang 100% Nah yang harusnya Dipertanyakan apa? Yang harusnya dipertanyakan Itu adalah Sejak awal kamu ngelamar Kamu tuh sejak awal Ngeklik apply Apply, apply, apply itu Itu tuh cuma Gara-gara belum ada Yang manggil Atau memang Bener-bener pengen disitu Gitu Kalau bener-bener pengen disitu Kan harusnya gak ada masalah Iya Seriusnya tuh disitu Harusnya Ya kan? Gitu Nanti kalau gak Karena balik lagi Kalau gak fokus Di perusahaan segede apapun Sama aja Gitu Lebih ke fokus Ini kamunya sendiri Masuk Perform bagus Cepat belajar Sebelum aku kerja disini Aku gak bisa ada akses Megang software ini Ngolah ini Ketemu orang-orang ini Lakukan Mumpung kamu lagi Di dalam situ Yang lain-lain Ntar dulu Nanti kalau performu bagus Bau harumu tuh akan nyebar Ke industri lain Banyak yang ngalamin kayak gitu Misalnya kamu masuk ke bank Di bank A Kamu jadi relationship manager disitu Punya produk macem-macem Gini-gini Kalau performu bagus Kamu akan bersinar loh Dan entah kenapa Nanti tawaran dari bank-bank lain Tuh ada aja Tiba-tiba nge-DM link-in Gitu Gitu Itu udah dialami sama banyak orang Aku kasih contoh Industri perbankan aja Kayak gitu Nah itu maksudku Ya Karena disini akhirnya Kamu fokusnya sama apa Fokusnya itu Bukan sama gajinya dulu Fokusnya itu sama potensi tumbuh Gitu Jadi kayak Kenapa aku layak Dikasih jabatan tinggi Ya karena aku udah punya pengalaman Apa iya pengalaman muda segede itu Gitu Nih ya Kalau kamu bandinginya cuma Ini tuh lebih tinggi daripada ini Ini kan di awal Nah nanti kalau yang ini ternyata naiknya lebih cepat Misalkan Ini awalnya di seribu Ini awalnya di lima ratus Tapi per detik Yang seribu ini per detik nambahnya itu cuma lima Yang lima ratus Per detik nambahnya lima puluh Bukankah menanti malah jadi begini Itu loh maksudku Gitu Ya kan Gitu Lebih ke arah situ Fokusin aja Fokus dulu Gitu sih Nah dari jawabanku Aku udah Mungkin kamu udah kegambar ya Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba Udah pesen aku beliin mie Terus tiap-tiap ada yang bawa buah Ada yang bawa Roti tadi harus gimana Gitu Resiko kamu kalau Ini dimakan dulu Yang ini Oh ya makasih Ini nanti aja ya Gitu Atau mau ini kamu setengah-setengah Kamu makan semuanya Akhirnya jadi Tiga mie setengah belum habis Roti setengah Buah setengah Kayak gitu Atau kamu iseng mau dimakan semua Sampai muntah Gitu Gitu Jadi kalau semua diiyain Nanti kamu sendiri yang tersiksa Kayak gitu Paham ya Gitu Aku gak ngomongin bagusnya gimana Kamu udah tahu Ada lagi gak Yang kamu mau diskusiin Wah pertanyaanmu serius nih Bagus nih Gitu Jadi bisa Pertanyaanmu bisa buat melek gitu Gak ngantuk Oke apalagi Kamu diskusiin Aku gak terparis Sama yang tadi Sorry kepencet mute Aku gak denger Kenapa Gimana Apalagi kalau misalnya Saya pribadi kan Lebih Di profesi ya bang Kan saya lawyer Gitu Oh oke Jadi kalau misalnya Jadi Kayak yang abang bilang tadi Kamu Kan kita punya piling Disini bakal lebih baik Atau enggak Gitu Awalnya kan saya Pas nyoba-nyoba Nyari kerja disini Itu kayak Dibanding-bandingin Sama orang-orang yang disini Karena kan saya pindah Dari Jakarta ke Medan Dan itu pembandingannya Kayak Kamu ngapain Pindah Meninggalkan Jakarta Kamu kan disana Udah Udah ini Udah enak Karirnya segala macam Gitu Tapi kan balik lagi Kalau secara pribadi Kita punya alasan Apapun Resign Gitu Dan saya udah jelasin alasannya Karena alasan keluarga Gitu Udah Dan kebetulan Saya lagi di Dilema sih sebenarnya bang Kenapa tuh Saya bukan Jopsikur lagi sebenarnya Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Ya sebenarnya ya Cuma Karena udah janji sama abang Saya pengen diskusi juga Gitu kan Nah Pertama ini saya sudah Kerja Tapi Lucu sih bang Kalau di tempatnya sekarang ini Justru saya interviewnya Sudah dua minggu yang lalu Minggu yang lalu Sudah diinfoin Jam kerja Sudah diinfoin Kapan masuk Tapi tiba-tiba Helang 15 menit Itu disebut Sorry ya Jay Boleh gak kita Hope dulu Halnya kita punya banyak Anak-anak Kebetulan Saya punya Teman satu Angkatan Yang kerja disana Jadi informasinya Lebih cepat gitu bang Ya udah Tadi kan saya Awalnya Saya gak mikir Ya udah lah Yang penting kerja dulu Yang penting ada Aktivitas dulu Gitu Saya tahu risikonya Nyari pekerjaan Segimana Dan apapun Fasilitas yang ada sekarang Mikmatin dulu Gitu Jadi Tapi setelah saya Dikancel sama beliau Hanya saya mikir Loh saya sudah Dukungkan Rate loh Gitu kan Saya udah dukungkan Dari segi fasilitasnya Tapi kok tiba-tiba Dikancel kayak gini Gitu Kan agak kaget juga Kemarin Disuruh masuk Untuk hari ini Dan sebelum-sebelumnya Justru ya bang Kita kadang iseng kan Ngelamar kerja Jadi Bukan dulu lah Mana tahu Rezeki gitu Saya Mencoba Kantor yang Bisa saya bilang Lebih besar Mungkin saya gak bisa Memastikan apakah Fasilitas di sana Oke atau enggak Tapi Untuk kantornya Sudah ada Reputasinya Di medan Gitu Dan saya Hari Senin Ada jadwal interview Dengan mereka Makanya tadi Saya tanya ke abang Kalau misalnya Dihadapkan dengan Posisi yang seperti itu Dan ini Benar-benar Meskipun Sebelumnya Saya bilang Saya cuma Coba-coba aja Nge-apply ke sana Tapi Benar-benar Pengen nyoba juga Gitu Oke Gimana sih rasanya Interview di sebuah Kantor Gitu loh Oke Oke Aku masuk ya Aku lanjut nih Menarik nih Pertanyaanmu yang satu sama kedua Lanjut Bagus Apakah dari kesimpulan analogi tadi Makan mie roti dan makan buah tadi ya Kayak gitu Artinya kamu kalau udah Memutuskan masuk di satu perusahaan Disitu kamu gak boleh tuh Ibaratnya kayak Padahal baru bentar Atau ada sesuatu Akhirnya pengen ngeliat yang lain Ya enggak Tapi kamu harus punya kesadaran Kayak gini Katakanlah gini Kita sekarang Tadi kan buah udah Nah sekarang kita ngomongin sayuran Kayak gitu Kira-kira Ya Lebih Misalkan kamu nyari sayur apa Misalkan Sayur bayam Kayak gitu ya Kayak gitu Kira-kira Kemungkinan dapat bayam yang segar itu Kamu carinya di Kebun bayam Atau di dalam hutan Atau di pinggir jalan Gitu Baik Kira-kira ada bayam tumbuh Kira-kira tempat kamu bisa menemukan Bayam yang Bayam yang sehat gitu ya Yang seger gitu Kira-kira lebih gampang Walaupun kita tebak-tebakan juga kan Iseng-iseng kan Ah pergi ah nyari bayam ah Nyari sayur bayam ah Gitu Gitu Ah gak usah siar bayam deh Nyari apa ya Yang lainnya Ayam aja deh Nyari ayam Ayam hidup ya Kira-kira lebih terjamin mana Walaupun iseng-iseng Kamu lagi nyari ayam Tapi kamu gak tau Dapetin ayam yang bagus dimana Kira-kira tuh akan Lebih Mungkin dapet ayam Bagus di Peternakan ayam Di Pinggir jalan raya Pokoknya ayam orang gitu Ambil aja gitu pokoknya Gitu Atau di Dalam hutan Kayak gitu Yang udah terjamin Ayamnya tuh bagus Gitu Menurutmu dimana Di peternakan ayam sih Ya Di peternakan ayam jelas Paham gak Kayak gitu Nah Apa maksudku dari sini Walaupun nanti akhirnya Kamu iseng-iseng nyari loker Kalau kamu iseng-isengnya Di tempat yang meyakinkan Walaupun salah pilih Dapetnya bagus Paham gak Paham Kamu dateng ke peternakan ayam Ayamnya ada ribuan Kan kamu gak bisa bedain Kayaknya muka ayam satu Dan yang lain kayaknya Bagus-bagus aja kan Kayak gitu Kamu kan gak perlu Nanya sama Peternakan ayamnya gitu Kan semua ayam disitu Kalau masih sehat Ya sehat kan Kayak gitu Ibaratnya kamu gak perlu Nanya pak Ini ayamnya yang sehat Mana saya mau beli satu Ibaratnya kamu asal Lujuk pak Saya mau yang itu Gitu Walaupun ayam yang Kamu tunjuk itu Bukan yang paling sehat Di antara ribuan ayam Tapi kan dia pasti Kesehatannya kan merata Paham gak Karena kamu nyarinya Di tempat yang semacam itu Nah aku tuh pengen nanti Kamu kalau iseng-iseng Itu kayak begitu Kamu iseng-iseng Lamar kerja Info lockernya Yang kamu iseng-iseng tadi Misalkan Carinya di link in Ibaratnya Sesalah pilih kamu Di link in Locker-lockernya kan Tetap berkualitas gitu loh Paham gak Iya Nah gitu loh Gitu Ini menarik banget ya Topikmu ini harus Dilegir sama banyak orang Harusnya Karena kalau aku gak ditanya Aku juga bakal membahas ini Ini materi webinar sih Kalau ngisi webinar Ngomongin ini biasanya Gitu Jadi boleh gak Sebenarnya kita iseng-iseng Ya kayak tadi Kalau kamu iseng-iseng Tapi nyarinya di tempat yang tepat Sesalah-salahnya Kamu dapetnya tetap yang bagus Gitu Karena kamu ibaratnya Memilih Sedang berusaha Memilih Yang terbaik Di antara yang baik-baik Tapi kalau kamu Milihnya itu Kayak di pinggir jalan tuh Ngambil punya orang Di suatu kampung gitu ya Itu kan random Ayam yang sehat juga ada Yang sakit juga ada Kemungkinannya tuh Range-nya lebar Mencari yang terbaik Di antara yang baik Sampai buruk Sama mencari yang terbaik Di antara yang baik-baikan Lebih random Sejelek-jeleknya Di situ gimana sih Nah itu Ini juga sama Pada saat kamu Misalkan Tadi ya Kepengen pindah nih Dari Jakarta ke Medan Kamu harus punya kesadaran Tadi udah kamu sebut Jadi sebenarnya Kamu udah paham sebenarnya Yaitu kesadaran resiko Adanya perbedaan Ya tadi Tugas tanggung jawab Culture Nanti ya Turunnya ke tugas-tugas Ke compensation and benefit Dan lain-lain Kayak gitu Itu kamu udah punya Kesadaran itu Jelas Yang kedua adalah tadi Saat kamu ada di Kota tersebut Kamu nyari di area tersebut Kamu harus lihat dulu Gitu Dimana ya Aku bisa Iseng-iseng Gitu Dimana kalau aku iseng-iseng Bahkan tebakanku Atau tadi kau omong Feeling Gitu Loh kita Gak apa-apa Kalau kamu mau ngadain feeling Aku arahin Ini namanya ngarahin feeling Jadi Salah-salahnya kamu Nebak Feelingmu salah Tapi tetap gak merugikan Ya tadi Nyari tempat-tempat yang Jelas Kayak gitu Gak pake feeling Kamu dipikir nih Misalkan Wah aku butuh air nih Kamu punya feeling Disini ada jalan setapak Yang kalau dilihat-lihat Ngarahnya ke arah gunung Disini tuh ada Aliran air sungai Kalau kamu lagi nyari air Yang jernih Kamu nyarinya ngikutin jalan ini Atau ngikutin sungai Kan kalau feeling Ya ini sumber mata air nih Ke atas sana nih Kan gitu Nah begitu loh Udah kelihatan Nah itu silahkan kamu lakukan itu Kayak gitu Oke ya Jadi balik lagi Itu poin nomor satu Itu baru nomor satu loh Karena pertanyaan kedua Barusan panjang nih jawabannya Yang nomor dua adalah Bahkan ya Saat kamu udah Udah Ya Saat kamu Tadi udah kayak Mau deploy dan lain-lain Itu juga ada kemungkinan juga Jadi kita sebutnya tuh Namanya hiring freeze gitu Jadi kamu di freeze dulu gitu loh Jadi proses rekrutmen itu Di hold dulu Atau malah di cancel Kayak gitu Entah itu saat udah keterima Atau di tengah rekrutmen tuh Nggak dilanjutin dulu Jadi kayak Berhenti di tahap tertentu dulu Ketahan di situ Nah itu mungkin terjadi Nah ini adalah Bukan Ibaratnya ini bukan habit Bukan tabiat Bukan kebiasaan suatu perusahaan Perusahaan yang sedang melakukan Semacam itu Pastikan lagi ada sesuatu Paham nggak Nah gitu aja Karena ini kan ibaratnya gini Ini ibaratnya tuh kayak Ngeremen dadak gitu Nah pertanyaanku Apakah ngeremen dadak itu Adalah fitur yang dijual Pada saat Sales-sales kendaraan Ngejual Produknya Kendaraan kami Dilengkapi dengan fitur Ngeremen dadak gitu Kendaraan kami Mampu melakukan Ngeremen dadak Kan itu bukan sesuatu Yang lagi dijual kan Pada saat kendaraan dijual Termasuk ini Emang ada perusahaan Yang memperkenalkan diri Perusahaan kami Mampu melakukan rekrutmen Yang tiba-tiba berhenti di tengah Nggak Ini bukan momen Yang merupakan nilai jual Perusahaan Atau suatu proses Reh Routmen Gitu Sehingga kalau lagi Tiba-tiba ada Ngeremen dadak tadi Tanda tanya Kenapa nih Lagi sakit Gitu Atau ada kebijakan Yang sedang geser Gitu Atau hanya penundaan Tentu dulu Butuh ACC ini Itu Nggak apa-apa Gitu Lalu apa yang harus dilakukan Tadi Yang awal aku tadi ngomong Gitu Move on and move up Gitu Udah ini geser dulu aja deh Ntar dulu deh Gitu Nyari lagi Gitu Jangan kayak Nggak ada info loker lain Gitu Paham ya maksudnya Kalau aku sih Oh ya Pak Mbak Mbak Sorry Motong banget Gitu Setelah sih kalau misalnya Saya bukan mikir Move up ya Cuman kayak Waktu itu Agak terluka ya Egonya Harga dirinya Buset gitu kan Saya bawa pengalaman Dari Jakarta Dan saya bukan Memilih-milih Pekerjaan Dan saya juga Bukan pamer loh Bahwa ini Cuman mau bilang ke kalian Saya punya film nih Bawa dari Jakarta nih Film aku Gitu kan Artinya Kalau misalnya Aku kerja di tempat kalian Ada sesuatu hal Yang bisa aku berikan Gitu Jadi lucu memang Waktu itu Dikancel sebelum Setelah 15 menit Terus hari ini dipanggil Dan kemarin Ini persis banget kemarin Bang Aku iseng banget Ngirim ke Suatu perusahaan Di Medan Iya Perusahaan yang di Medan Dan kayak Coba dulu Dan ternyata Puji Tuhan Hari ini dihubung Maksudnya dalam hal Meskipun saya belum Ibarat kata 60% diterima Misalnya Belum 60% diterima Tapi Kayak ada Kepuasaan Tersendiri Ternyata Value yang aku bawain Akhirnya Akhirnya Makanya tadi aku Mau sharing-sharing Sama Abang Ini bukan Mau mencoreng etika Ataupun integritas Yang Abang bilang tadi Tapi balik lagi Kita kan yang tahu Yang terbaik untuk kita Betul 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 Makanya tadi Tadi ada skenario normal Normalnya tuh begitu Tapi kalau akhirnya Ada kondisi semacam tadi Nah kan Ibaratnya Yaudah Lakukan Adik aja Tadi Iseng-iseng berhadiah Tapi isengnya Yang terukur Teratur Ada dasarnya Selalu ya Bergerak Walaupun itu Kayak random Kamu gak tahu Kayak Ini kan cuma nebak-nebak kan Tapi kan tetap tebak-tebak Serendom-randomnya Kan tetap harus ada Dasarnya apa tadi Walaupun salah pilih Harinya gak rugi kan Pokoknya selalu ingat Aku pokoknya selalu ingat ya Teori makan-makanan kesukaan Sama teori milih ayam Selalu diingat dua itu Tapi sampai sini Cukup jelas ya Cukup sangat jelas Oke